Saya pikir kekerasan yang terjadi di, akhir-akhir ini di Papua ya, kontak tembak, kontak tembak, kekerasan milikir yang terjadi yang berakibat pada jatuhnya korban di sipil maupun TNI Polri maupun kembatan yang lain, itu akibat daripada ruang demokrasi yang tertutup di, tertutup, ruang demokrasi damai yang tertutup. Kritik-kritik, aspirasi-aspirasi politik yang tertutup itu justru akan memanjung kekerasan yang lain. Sehingga, cara satu-satunya untuk menghentukkan itu semua, tempuhlah jalan-jalan yang dialogis. Jalan-jalan negosiasi dialogis di dalam negara yang modern, kita bukan ada lagi di dalam korunialisme primitif. Jadi, mesti harus tempuh itu negosiasi, jalan-jalan dialogis, tidak boleh ada kekerasan terus. Karena kami lihat hampir setiap hari itu ada konflik bersendirata terus. TNI tembak rakyat sipil, kombatan tembak TNI, Polri, pengiriman militer yang besar-besarang. Seperti itu ya, berulang kali saya kasih tahu bahwa, apa itu, senjata dan hukum itu tidak akan pernah menyelesaikan konflik di Papua. Untuk selesaikan konflik di Papua itu, satu-satunya jalan adalah buka ruang demokrasi, duduk bicara. Duduk bicara sebagai manusia yang bermakna. Jalan-jalan adalah buka ruang demokrasi.